Dalam Jumat Curhat yang berlangsung di tempat pelelangan ikan Lampulo, Kuta Alam Banda Aceh, Polresta Banda Aceh, Kombes Pol Fahmi Irwan Hamli, meminta masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan di kawasan TPI. Selain itu, masyarakat diminta untuk menjaga kawasan Lampulo dari pengaruh narkoba. Mengingat, banyaknya nelayan yang bukan hanya dari Banda Aceh bersandar tidak maka itu. Pada nelayan juga diminta untuk melaporkan kepada petugas terlebih dahulu jika menemukan warga etnis rohingnya di laut, sehingga tidak langsung menarik mereka ke darat karena ada proses dan prosedur yang harus dilalui. Di situ kita menyerap aspirasi masyarakat, kemudian kritik dari masyarakat, atau permasalahan-permasalahan yang tidak langsung terkait dengan kami, kami sambungkan dengan instansi terkait. Kita tadi sampaikan ada hal-hal kendala di Desa Lampulo khususnya, seperti memintanya patroli-patroli yang dilakukan di kampung-kampung. Alhamdulillah langsung disauti dan mendapat tanggapan oleh Kapolresta untuk dapat melakukan patroli. Kepala Desa Lampulo juga mengapresiasi langkah Kapolresta Banda Aceh yang langsung turun ke tengah-tengah masyarakat, khususnya para nelayan. Hal ini dianggap dapat lebih membangun rasa empati dan saling peduli antar petugas dan masyarakat.